oke guys selamat suruh semuanya balik lagi sama vlog artem ya artem untuk vlog ya nah kali ini aku gak ada di jalan ya kan di dalam rumah di rumahnya mas eddy eddy biton biar kalian gak bosen kalau vlognya di jalan-jalan aja ya jadi kita sekarang ngobrol santai ini masih inget kan yang bawa motor sugomi sekarang motornya ganti ZT6R jadi kita mau tanya sih kenapa kok dia dari sugomi kok untuk ganti ZT6R dari 1000cc ke 600cc gitu kan ya jadi aku pengen tau juga alasannya kenapa gitu nah disini kita mengulas hal itu guys oke oke gimana kabarnya mas eddy hari ini baik baik tapi cuaca panas agak panas ya untuk motornya ini mas kan kemarin mas eddy kan bawa sugomi ya kan 1000cc nah abis itu kenapa kok ambil ZT6R mas alasannya apa gitu aku itu agak gampang bosenan itu sugominya berapa bulan dipakai mas itu lima bulan lima bulan lima bulan aja lima bulan guys udah bosen terus kenapa kok pilihannya jatuh ke ZT6R mas disini kan aku suka sama wajahnya jadi kayak cobra lebih lebar gitu ya kayak ular ini yang yang depan kebetulan mas eddy ini usahanya ini di bidang garment jadi pembuatan tas sepatu sabuk segala macem dari kulit ular gitu jadi dia yang berbau-bau ular gitu pasti suka kayak sugomi kan bentuknya kayak ular dia juga suka nah ini katanya seperti ular cobra oke terus gimana mas ya intinya aku paling suka itu 6 era kemarin aku pernah pakai 6-3 tahun ya pernah waktu di vlog yang kemarin pernah cerita bahwa sebelum sebelum itu sebelum beli ini saya mencoba punya temen aku mencoba punya temen dulu tak bandingin parinya enak-enak ini masih lebih liar dia parikannya lebih garang itu ya Iya ini karburator apa injeksi mas sebetulnya injeksi injeksi ya bukan karbu ya bukan injeksi ini tahun berapa mas 2012 2012 terus alasan lain selain wajah sama tarikannya apa mas dari ZT6R ini yang membuat mas eddy tuh tertarik itu loh untuk beli ya ZT6 itu kalau di Indonesia ini udah mulai langka mas makanya dia harganya juga makin lama makin naik juga sudah mulai rire mulai langkai terus aku lihat tentaranya sama ini kan ini bekas punya teman ini punya temenku dulu jadi saya kan tahu sejarahnya itu tahu makanya aku berani beli ini berarti di samping tarikan juga gara-gara gara-gara ini motor ini tahu sejarahnya masnya ya ini punya temen dari magelan udah di magelan ya terus modifikasinya apa aja ini mas modifikasi ini udah isi rapid-back mas rapid-back i-sync rapid-back i-tune ini ya iya itu mahal itu mas ya lumayan berapa juta ke sehariannya kalau nggak sampai mungkin di 18 jutaan 18 juta dapet ninja karbu satu oke terus kalau kenal potnya ini ada logonya eddy piton bali ini iya aku request itu mas pesan sendiri mana? iya pesan sendiri aku full system ini beli 8 juta 8 juta ini? iya ini hidurnya yang blue moon ini ini inletnya kalau nggak soalnya 60 mili gede iya tak bikin gede biar kelihatan kelihatan mewah ya mas terus gini mas aku kenapa beli ini ya motor jt6 ini katanya udah 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 langka ya terus speknya itu udah spek balap mas terus spek balap ya? iya speknya itu udah balap jadi dari pabrik udah ada styling dampernya udah udah bawaan udah ada oh ini ya? iya udah ada all-in ini ya? all-in kalau cinti kenang kemarin kan nggak ada itu saya isi saya isi sendiri yang dulu pasang sendiri udah beli sendiri? iya kalau ini udah dari pabrik udah ada istilahnya stok lah ya dari pabrik ya? emang ini kayaknya emang pusingin ke balapan dia makanya dia lebih liar dia oh gitu guys jadi zt6 ini memang saya denger-denger aku tuh memang setting untuk mesin segala macem itu dikhususkan buat balap nah nafasnya juga panjang ya gigi 1 bisa sampai hampir 150 gigi 1? iya panjang nafasnya ini lebih panjang ya mas ini first step pakai risoma mas ya? risoma tapi pada saat beli sudah ada full step ini atau masnya beli sendiri? beli sendiri mas beli sendiri ya? ini hampir 4 jutaan ini 4 juta? risoma oke guys jadi alasannya mas yaidi ini ya seperti itu tadi kenapa aku pilih zt6 R ya? karena dia 636 dulu sudah pernah punya gitu jadi semuanya dia sudah pernah punya kecuali apa yang belum mas? kalau produk kawasaki yang UG pengennya sih zx10 R mas oh zx10 ya? belum pernah ya? yang new itu mas tapi kan kondisinya masih corona iya mas tapi kondisi corona gini punya muge aduh mantep bang filmnya syak bro syak Lorenzo ini kemarin beli dengan harga berapa mas? ini aku ambil 200 juta 200 juta ya ini mas yang pakai sudah berapa bulan? 4 bulanan baru 4 bulan ya? sudah mulai bosen gak mas? bosen sih udah ditawar orang sih 208 208 udah untung nih? udah untung sebenarnya tapi belum tak lepas belum dilepas karena ya ini aku mau posisi masih corona mas pelan-pelan aja lah yang penting punya muge lah nanti kalau lancar lagi langsung up ZX10 bro nanti kita tes ZX10 nya ini ada 4 carbon kecil untuk kopling nya pakai apa ini? aku satu aku satu ya aku satu minimal mungkin aku satu bro untuk hand grip pakai Aris Aris ya makanya tak pilih warna itu biar secara biaserasi Masterland masih biasa? iya masih bawaan pabrik? sepion nya aja tak ganti ya aku sepion pakai ZX10 ini biaya servis nya berapa? kalau ganti Woli itu makanya aku pakai modul yang 7100 itu itu ya sekitar aku ganti-ganti servis ringan yang satu jutaan itu servis ringan itu termasuk ganti Woli ganti Woli servis servis itu aja itu satu jutaan iya sama ganti filter Woli kan aku setiap dua kali penggantian Woli penggantian Woli langsung ganti yang satu juta 250 satu juta 250 kalau lain-lainnya gak pernah gini gak pernah aman masalahnya kayak kampas aman ya? aman kayaknya kuat deh kampasnya ini ya? gak cepet habis ya? kuat mas eh kampas yang depan ini aku kemarin tanya sih karena ini kan udah mau habis mungkin dipakai setengah tahun udah habis ini aku tanya harganya 1,7 yang depan aja itu dua-duanya apa satu aja? oh langsung satu pasang satu pasang kalau yang belakang itu tujuh setengah tujuh setengah tujuh setengah tujuh setengah tujuh setengah lumayan itu lama habisnya lama habisnya lama habisnya berarti sekali servis satu juta kalau ganti Woli aja ya? iya ganti Woli itu sebelah sekali mas? sebelah setiap seribu kilometer aku pakai oh seribu kilometer ya? iya berarti kalau di kali satu tahun sekitar 15 jutaan ya kayaknya hehehe hehehe kalau Samsa nya berapa mas? Samsa 2,4 kalau gak salah 2,4 juta? 2,7 juta 2,7 juta iya iya tapi n Terima kasih.